Kita ganti namanya menjadi Jokodok Setuju! Siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lenserkan Jokodok? Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! Siap berjihad? Siap berjihad? Jadi kalau tentara dan polisi Tidak bisa menegakkan hukum disana Tidak berani untuk menangkap para pelaku Suruh pakai BH sama lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Guys, ini Om Dewan akan bicara soal KUHP baru Mengapa Om Dewan sepakat dengan pengesahan KUHP yang baru ini? Jadi, dalam KUHP yang baru ada pasal 263 Yang mencadut pasal 14-16-1 tahun 46 Tentang penyebaran berita bohong Yang selama ini banyak menjerat Aktifis, ulama Yang berseberangan dengan penguasa Contohnya, kasus Habib Rizik Kasus Raga dan Nenggolan Jumur Hidayat Dan lain-lain Dengan pasal 263 di KUHP yang baru Mereka yang dituduh menyebar berita bohong Tidak bisa begitu saja dipidana Jika tidak terjadi kerusuhan secara fisik Jadi, seperti kasus-kasus yang Om Dewan sebutkan di atas tadi Kalau tidak terjadi kerusuhan secara fisik Maka tidak bisa dipidana Oleh karena itu Ya, Om Dewan sepakat KUHP yang baru disahkan Apa, yang baru ini disahkan Di sisi lain Bagaimana dengan pasal penghinaan presiden Pasal penghinaan lembaga negara yang diributkan Kedua pasal tersebut Sudah direformulasi Dengan adanya Penegasan bahwa tidak termasuk penyerangan kehormatan Atau penghinaan Jika dilakukan untuk Pembelaan diri dan kepentingan umum Seperti menyampaikan kritik dan perbedaan pendapat Dengan pemerintah Atau penguasa Dan Pasal tentang penghinaan kekuasaan umum Yang menyebutkan penghinaan kepada Polri Jaksa Dan lain-lain Sudah dihapuskan Jadi Kita tanyakan saja Kepada mereka Yang menolak pengesahan KUHP baru ini Apakah mereka lebih menginginkan KUHP yang lama dan Undang-Undang 146 Tetap berlaku Dan terus memakan korban Hari demi hari Silahkan Rakyat menilai Terima kasih telah menonton!